Berikutnya yang kedua, mengendarai mobil dengan sopir yang bukan mahramnya dan hanya berduaan saja. Ini hati-hati, ini kesalahan juga banyak terjadi. La yakhluwanna rajulun bimroatin ila ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang lelaki berduaan dengan wanita kecuali dengan mahram. Maka jika seorang wanita, kemudian dia berjalan dengan sopirnya, hendaknya dia bawa orang ketiga. Hendaknya dia bawa orang ketiga, ini lebih aman, lebih hati-hati. Karena Nabi melarang seorang berdua-duaan dengan lelaki tanpa mahramnya. Terima kasih telah menonton!